1H, kembali lagi kita kuliah matematika ekonomi ya. Setelah minggu lalu kita ujian tengah semester dan hasilnya nanti akan saya beritahukan. Jadi hari ini kita lanjutkan dulu kuliahnya dengan membahas materi tentang keseimbangan pasar dan analisis pulang pokok gitu ya. Kalau teman-teman pernah menganal istilah break even point, itulah analisis pulang pokok atau yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang presentasi hari ini itu adalah Salma Safira ya dan Putu Dea Julia Savitri. Jadi karena presentasinya filenya 1, jadi silakan dijelaskan berdua. Teman-teman yang ingin bertanya nanti langsung raise hand dan aktifkan speakernya untuk bertanya atau memberikan pendapat ya. Oke silakan bisa dimulai Salma dan Dea presentasinya silakan. Halo Salma Dea, silakan bisa dimulai presentasinya. Oke ini berarti presentasinya dari laptopnya Salma saja ya? Halo? Iya Pak. Oke sudah silakan dimulai presentasinya Salma. Oke. Halo Evi. Eh Evi sorry. Siapa ini? Salma dan Dea gimana? Bisa dimulai suara-suaranya belum masuk? Presentasinya sudah Pak ya? Presentasinya sudah, suaranya belum masuk. Ini sudah slide ketiga ini, jadi saya tidak dengar suaranya. Ya mulai dari slide kedua saja, kan materinya sudah tahu dari slide kedua saja. Bisa dimulai Pak ya? Iya bisa, sudah dari tadi saya sampaikan mulai. Silakan ya bisa dimulai. Oke. Selamat datang. Keseimbangan pasar dua jenis barang, syarat keseimbangan pasar dua jenis barang, rumus keseimbangan pasar dua jenis barang, perhitungan keseimbangan pasar dua jenis barang, dan analisis pulang pokok. Langsung saja ke materi pertama, yaitu keseimbangan pasar dua jenis barang, dipengaruhi oleh permintaan barang, ini biasa terjadi pada jumlah produk lebih berhubungan atau produk penghenti, dan secara komplementer atau produk pelengkap. Produk substitusi misalnya beras dengan gandum, pulpen dengan penghenti, sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, atau semen dengan pasir. Dalam pembahasan ini, dibatasi dengan dua macam produk saja. Satar belakang keseimbangan pasar dua jenis barang. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau barang pengganti, atau secara komplementer atau barang pelengkap. Terhadap barang yang berhubungan secara substitusi atau secara komplementer, kuantitas barang yang diminta atau yang ditawarkan, selain tergantung dari harga barang itu sendiri, juga tergantung dari harga barang lainnya. Jadi, keseimbangan pasar dua jenis barang terjadi karena pengaruh barang substitusi dan barang komplementer terhadap harga dan kuantitas yang diminta oleh konsumen serta yang ditawarkan oleh produsen. Oke, sebentar dia. Ini menjelaskan slide nomor dua ya. Halo Dea. Secara matematik, fungsi permintaan dan penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Itu, harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling berhubungan. Carat keseimbangan pasar dua jenis barang adalah... Halo Dea, maaf itu layarnya dibesarkan ya di slide show ya Sehingga teman-temannya bisa lihat dengan jelas ya Itu kan masih tampilan, maksudnya nggak slide show ya Jadi dibesarkan slide-nya sehingga teman-teman yang lain itu bisa lihat Oh kok hilang ya presentasi Oke, ini presentasinya dari laptopnya Salma atau laptopnya Dea? Dari Salma Pak, tadi salah gini Salma Dari Salma, oke Bisa diulang dulu ya Nanti di slide show agar teman-temannya yang mungkin lihat dari HP itu bisa membaca ya Karena ini kan kecil kalau dari HP Maaf, sudah Pak? Sudah muncul, cuma di slide show dibesarkan Sudah di slide show nih Pak Oh sudah ya, berarti di saya masih terlambat Oke, silakan dijelaskan lagi deh Bisa dilanjutkan Pak? Ya bisa, silakan Iya Dea, silakan bisa dilanjutkan Halo Salma sama Dea, silakan bisa dilanjutkan presentasinya Salma gimana? Bisa denger saya? Bisa Pak Kok hilang dia, Dea? Oke, saya yang banget dijelaskan deh Teorinya bisa masuk ke slide ketiga enggak? Ketiga ya Pak Ya, slide ketiga Ya, cuma di saya itu terlambat ya Jadi, saya enggak bisa tadi baca slide ketiga Jadi di slide disini kan Disebutkan ya teman-teman yang lain Kesimbangan pasar dua jenis barang itu disebabkan karena Barang lain itu Atau kesimbangan barang lain itu disebabkan oleh barang yang lain gitu ya Makanya kita sebutnya kesimbangan pasar untuk dua jenis barang Nah, syarat dari kesimbangan pasar dua jenis barang itu adalah Barang itu harus berhubungan secara Misalkan substitusi atau barang komplementer atau barang pelengkap Artinya kalau barangnya itu bukan kategori barang substitusi atau komplementer Maka dua barang itu tidak akan memiliki kesimbangan pasar dua jenis barang gitu ya Jadi syaratnya dia harus punya hubungan yang substitusi Barang pengganti atau barang pelengkap Coba cari nanti arti di internet apa itu barang substitusi sama barang yang pelengkap Jadi kesimbangan pasar dua jenis barang terjadi karena pengaruh barang substitusi Dan barang komplementer terhadap harga dan kuantitas yang diminta oleh konsumen dan produsen terhadap suatu barang gitu Jadi contoh barang substitusi dan komplementer itu silahkan dicari apa artinya Jadi kesimbangan pasar dua jenis barang ini hanya terjadi pada barang-barang yang memiliki hubungan Dan substitusi dan komplementer gitu Sampai disini jelas ya? Ada pertanyaan dulu? Lalu Pak Oke, bisa slide kelima nggak? Apa itu slide kelima Salma? Ini Dea kok hilang Dea? Sinyalnya hilang, katanya Pak Sinyalnya kok bisa hilang? Oke Slide kelima bisa Salma? Ini di saya kok terlambat ya? Aduh Bisa dibacakan nggak slide kelima itu apa? Saya nggak bisa baca slide-nya Syarat keseimbangan pasar dua jenis barang Syarat keseimbangan pasar dua jenis barang Oke, rumusnya ada nggak rumus keseimbangan pasar? Ada Pak Berarti karena sinyalnya ini ya? Sinyalnya terlambat ya? Oke Gini aja deh Salma nanti sebentar coba kirim presentasinya ke grup kelas dulu ya Agar dibaca sama teman-temannya ya Halo Salma Sayang lanjut Pak ya Sebentar dulu karena ini slide-nya nggak terlihat di saya Jadi saya nggak bisa memberikan bantu materinya Jadi tolong Jadi kan nggak bisa membaca ini Ini baru di layar saya baru slide keempat loh Kesimbangan pasar dua jenis barang latar belakang Baru itu aja Nggak kelihatan yang lain kan Saya nggak bisa membantu menjelaskan jadinya ke teman-teman semua Jadi coba dikirim dulu PPT-nya ke grup kelas Nanti minggu depan saya yang tampilkan ya Salma ya Nanti saya bantu jelaskan ya Jadi karena kendala non-teknis Jadi Salma dan Dia juga hilang Dia-nya Jadi minggu depan saya akan bahas ini lagi ya Jadi Salma bisa selesai presentasi dulu ya Oke Pak Ya nanti dikirim PPT-nya ke grup kelas ya Nanti minggu depan saya akan tampilkan ya Oke Mohon maaf ya teman-teman kelas 3 Eh sorry 1H karena ada kendala non-teknis di Salma dan Dia juga Tadi hilang gitu Jadi Evi ada nggak Evi disini Siap ada Pak Oh ya oke Evi karena kebetulan juga buat PPT silahkan bisa ditampil nggak nggak Kebetulan karena dari pertemuan sebelumnya Evi selalu bagus Sinyalnya mungkin bisa menggantikan Salma dan Dia dulu ya Baik Pak Oke Bisa presentasi sekarang Pak Iya sekarang Masa besok lagi Oke sekarang ya bisa presentasi Jadi Salma dan Dia Nanti PPT-nya kirim ke grup kelas ya Saya akan tampilkan minggu depan lewat layar saya ya Semoga sinyalnya bagus minggu depan Maksud saya agar nggak rugi buat PPT Kalau Evi dari pertemuan sebelumnya dia sinyalnya sepertinya masih bagus ya Sudah terlihat Pak Sebentar belum Oke sudah Evi silahkan dijelaskan Baik sebelumnya Om Swastiastu Disini kembali lagi bertemu dengan saya Yaitu Loh Bedef Yani Dengan name 2017051236 Disini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar dua jenis barang Dan analisis ulang buku Ada pun subuh yang pertama Yaitu hakikat keseimbangan pasar dua jenis barang Yang kedua syarat keseimbangan pasar dua jenis barang Yang ketiga rumus dari keseimbangan pasar dua jenis barang Dan yang keempat contoh soal dari keseimbangan pasar dua jenis barang Selanjutnya sebab yang kedua yaitu analisis ulang buku Yang pertama adalah hakikat analisis ulang buku Yang kedua fungsi penerimaan Yang ketiga fungsi biaya Yang keempat rumus analisis ulang buku Dan yang kelima kurva dari analisis ulang buku Dan yang keenam contoh soal analisis ulang buku Baik disini saya akan menambahkan yang dihaskan oleh Salma dan dia tadi Bahwa keseimbangan pasar dua jenis barang Terjadi ketika barang mempunyai hubungan substitusi Dan komplementer selain tergantung pada harga dan kuantitas barang itu sendiri Juga bergantung pada harga dan kuantitas barang lainnya Di pasar tentunya permintaan dan penawaran suatu barang Selain dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran barang lainnya Yaitu barang substitusi dan barang komplementer Barang substitusi adalah barang yang bersifat pengganti Untuk menggantikan fungsi barang lainnya Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bersifat pelengkap Bagi kegunaan barang lainnya Secara sistematis permintaan dan penawaran produk yang berinteraksi Dipengaruhi oleh dua variabel bebas Yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang lain yang saling berhubungan Syarat kesemuan pasar dari jual jenis barang Yang pertama dalam permintaan barang substitusi Ketika harga suatu barang naik Maka permintaan terhadap barang substitusi itu pun naik Nah apabila dalam barang komplementer Ketika harga suatu barang naik Maka permintaan barang substitusi akan menurun Eh maaf Barang komplementernya akan menurun Selanjutnya dalam penawaran Apabila barang substitusi Ketika harga barangnya naik Maka barang substitusi ikut naik Dan jumlah yang ditawarkan pun akan naik Selanjutnya apabila dalam barang komplementer Ketika harga barang naik Maka jumlah barang komplementer akan naik Akan naik dan ditawarkan naik Nah dari hal tersebut Dapat ditarik kesimpulan Bahwa kesimpulan pasar dua jenis barang Memiliki dua syarat Yang pertama yaitu jumlah barang yang diminta X atau barang pertama Sama dengan jumlah barang yang ditawarkan Dari barang Y Yaitu barang X Yaitu barang kedua Selanjutnya yang kedua Jumlah barang yang diminta dari barang Y Akan sama dengan jumlah barang Yang ditawarkan dari barang Y Sampai di sana Apa sudah jelas? Oke Teman-teman yang lain gimana bisa memahami gak maksudnya Kalau itu Evi bisa sekarang perbaiki gak? Yang di barang komplementer itu Kata substitusinya diganti dengan komplementer Jadi misalkan Kalau di permintaan gitu Harga barang substitusi Jika harga suatu barang naik Maka permintaan terhadap barang substitusi itu akan naik Itu ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari gak? Gimana maksudnya? Ketika ada suatu barang A Harganya naik Maka Barang substitusi dari barang A itu juga harganya akan naik Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari Ada yang bisa menjelaskan gak? Atau Evi sendiri bisa menjelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana contohnya? Mungkin teman-temannya masih bingung itu Yang permintaan itu Pak ya? Iya Contoh ya dari yang saya baca Dari yang sumber-sumber saya baca Dalam permintaan itu Ketika harga suatu barang Anggap saja barang awalnya itu naik Maka permintaan terhadap barang substitusi itu naik Anggap saja begini contoh Dalam kehidupan sehari-hari Kita itu pasti ada yang Dalam dapur itu Ada anggap daging dan telur Anggap seperti itu Nah ketika harga daging itu naik Nah permintaan terhadap daging itu pasti akan turun Maka dari itu Masyarakat akan beralih pada telur Nah pada saat itu Telur itulah sebagai barang substitusi dari daging tersebut Maka permintaan dari telur itu akan naik Karena masyarakat itu berpindah Berpindah permintaan terhadap telur dari daging Seperti itu Bapak Kalau menurut Evi Kenapa daging itu dan telur hubungannya substitusi? Karena menurut saya Bapak Karena daging itu Apabila dicari dari Dari ilmu Nyipanya Daging itu sama-sama Dan telur itu sama-sama memiliki protein Maka dari itu bisa diganti Jadi barang substitusi itu barang pengganti Kata kuncinya barang pengganti Kemudian barang komplementer itu Barang pelengkap gitu ya Jadi coba teman-teman nanti Pahami apa maksud dari Kalimat ini nanti minggu depan masih kita bahas ya Kemudian Evi bisa dilanjutkan contohnya Eh apa materinya Baik Bapak Selanjutnya yaitu rumus dari kesimuan pasar dua jenis barang Karena kesimuan pasar dua jenis barang itu ada dua barang Maka yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah Rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran barang pertama Nah fungsi permintaannya yaitu QDX sama dengan F P1 P2 Sama dengan A dikurang A1PX Ditambah A2PY Nah sedangkan untuk fungsi penawarannya yaitu QSX sama dengan G P1 P2 sama dengan Minus B Ditambah B1PX Ditambah B2PY Itu yang fungsi permintaan dan fungsi penawaran barang pertama Sedangkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran barang kedua Rumusnya sama hanya saja berbeda pada tempat plus dan minusnya Seperti dalam QDY itu M ditambah M1PX dikurang M2PY Sedangkan dalam QSY minus N ditambah N1PX ditambah N2PY Untuk keterangannya bisa dilihat di sebelahnya Sampai di sana teman-teman ada yang mungkin ya? Ya terima kasih Evi Jadi untuk teman-teman yang lain gak usah diperhatikan saja Maksudnya rumus ini nanti terkesan ribet ya Nanti kita langsung ke contoh soalnya Nanti di contoh soalnya akan diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari barang pertama dan barang kedua Jadi umumnya untuk soal-soal kesimbangan pasar dua jenis barang Maka nanti di soal itu akan dibuatkan langsung fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari barang pertama dan barang kedua gitu ya Jadi nampaknya pertemuan kali ini kita membahas dulu kesimbangan pasar dua jenis barang ya Karena ini juga materi yang susah Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan analisis pulang pokok gitu ya Oke sampai di sini teman-teman ada bertanya dulu Teman-teman kelas 1H Ada bertanya dulu gak Jadi konsepnya ingat aja ya bahwa kesimbangan pasar dua jenis barang Itu akan terjadi Kalau hubungan barang itu adalah barang substitusi atau komplementer Kemudian bagaimana dia jika harga barang A naik Kemudian harga substitusi dari barang A itu seperti apa Dia bisa ditampilkan gak selainnya itu Yang sebelum dari ini Yang sebelum dari ini Yang ada permintaan penawaran itu Yang substitusi naik Substitusinya yang lain juga ikut naik gitu Ada gak? Iya Pak Tampilkan Oke dari nanti tolong dia kirim ke grup kelas Yang ini bagian ini ya Permintaan penawaran ini Jadi tolong dipahami teman-teman yang lain Yang barang substitusi dan barang komplementer ini Karena ini dasar dari kesimbangan pasar untuk dua jenis barang Oke silahkan lanjutkan Evi Setelah rumus tadi ada apa materinya? Soalnya langsung Soalnya oke soalnya Silahkan langsung dituliskan soalnya Nanti saya juga akan buatkan video Tentang perhitungan dari kesimbangan pasar dua jenis barang Dan analisis pulang pokok ya Video perhitungannya Silahkan Evi bisa dijelaskan soalnya Baik contoh soalnya Contoh soalnya ini saya ambil dari internet Teman-teman bisa mengaksesnya juga Caranya juga sama Di sini cuma saya akan menjelaskan lebih detainnya Jenis barang yang pertama Dalam permintaannya Yaitu fungsinya QDX sama dengan 5 dikurang 2PX ditambah Y Sedangkan penawarannya QSX sama dengan min 5 ditambah PX 4PX dikurang Y Nah untuk barang kedua fungsi permintaannya QD sama dengan 6 ditambah PX dikurang Y Dan fungsi penawarannya QSY sama dengan min 4 min PX ditambah 3PB Penelesaian seperti biasa kita buat Sebentar dulu Evi saya mau jelaskan maksud soalnya Jadi ini adalah karakteristik soal-soal dasar dari kesimbangan pasar dua jenis barang ya Jadi nanti di soalnya akan diberikan jenis barang pertama barang kedua Kemudian fungsi permintaan dan fungsi penawarannya Di beberapa buku PX PY itu akan bisa diganti dengan P1 dengan P2 Sehingga yang barang pertama permintaannya itu QDX sama dengan 5 min 2 P1 tambah P2 Jadi sama aja mau pakai PAPB, PXP, P1, P2 itu akan sama saja ya Jadi teman-teman gak usah risau itu dapat PXP itu dari mana Karena itu sudah langsung dari contoh soalnya gitu Gitu Evi ya? Iya Bapak Oke silahkan lanjutkan cara mencarinya sekarang Baik, yang pertama yang kita cari yaitu fungsi permintaan dan penawaran barang pertama Dengan rumus QDX sama dengan QSX Nah fungsi yang tadi Fungsi yang tadi yang pertama kita masukkan di sini QDX Yaitu 5 min 2 PX ditambah PY Selanjutnya untuk fungsi QSX nya kita masukkan juga 5 ditambah 4 PX dikurang PY Nah di sini untuk 5, untuk yang tidak memiliki variable PX dan PY kita pisahkan Yaitu 5 ditambah dengan 5 Ini selanjutnya yang memiliki variable Kita pisahkan juga, kita kumpulkan yang memiliki variable Yaitu kita turunkan 4 PX Ini 4 PX dikurang PY Ditambah 2 PX min PY Mengapa ditambah? Karena yang di sini min di kebelakang menjadi plus Yang di plus di bawah kebelakang menjadi min Nah setelah itu kita jumlahkan saja Hasilnya 10 sama 10 Sama dengan 6 PX min 20 Itu untuk persamaan yang pertama Selanjutnya yang kita cari yaitu Fungsi permintaan dan penawaran barang kedua Dengan rumus QDY sama dengan QSY Sama seperti yang pertama Kita masukkan juga semua fungsi-fungsi dari QDY sama QSY Setelah itu kita kumpulkan Yang memiliki variable dan yang tidak memiliki variable Setelah itu kita jumlahkan seperti ini 6 ditambah 4 Ini ditambah 4 ke depan Selanjutnya itu diturunkan Yaitu min PX ditambah 3 PY Dikurang PX plus PY Selanjutnya kita jumlahkan Dapatnya itu 10 Sama dengan min 2 PX plus 4 PY Itu untuk persamaan yang kedua Sampai di sana Apa ada yang kurang jelas teman-teman? Oke teman-teman kelas 1H gimana? Penjelasan Evi bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bisa Pak Jadi perhatikan ya Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal kesimbangan pasar ini Tadi kan barang pertama itu punya 2 fungsi kan Fungsi permintaan dan fungsi penawaran Anggaplah barang pertama itu QDX untuk fungsi permintaannya Dan QSX untuk fungsi penawaran Tujuan kita dari mencari kesimbangan pasar itu adalah Kita mencari besarnya PXPY itu ya? Evi ya? Iya Bapak PXPY dan Jadi kan itu ada variable PX sama PY Atau di beberapa buku ada P1, P2 Nah nanti kita akan mencari berapa nilai itu Jadi cara pertama itu Kita harus samakan antara fungsi permintaan barang pertama Dengan fungsi penawaran barang pertama Jadi itu kan di bagian kiri ada QDX sama dengan QSX Itu kan fungsi permintaan barang pertama dan barang Fungsi permintaan barang pertama Dan fungsi penawaran barang pertama ya Jadi itu disamakan Kemudian dikumpulkan yang mengandung variable PXPY pada satu sisi Sehingga dapat persamaan satu Itu pakai matematika biasa Kemudian di sebelahnya itu adalah QDY sama dengan QSY Atau beberapa buku ada yang bilang QP1 sama dengan QS1 gitu Ada juga Jadi itu adalah fungsi permintaan dan penawaran dari barang kedua Kemudian selesaikan dengan matematika biasa Maka nanti dari langkah ini kita akan mendapat dua persamaan Persamaan satu itu datangnya dari barang pertama Kemudian persamaan kedua datangnya dari barang kedua Sampai di sini jelas? Bisa dipahami ya? Silahkan lanjutkan Evi langkah berikutnya Selanjutnya Kita substitusikan persamaan satu dan persamaan dua Untuk mencari EXE Atau harga keseimbangan dari dua jenis barang itu Itu kita masukkan persamaan tersebut Lalu kita samakan agar kita dapat mencari PXE-nya itu Itu di sini saya kalikan dua Itu 6PX dikali dua itu 12PX Min 4PY sama dengan 20 Ini dikalikan dua Selanjutnya itu yang kedua itu saya kalikan satu Setelah itu kita jumlahkan Nah setelah menjumlahkan ini Minus 4PY ditambah minus 4PY Itu akan hasilnya 0 Dan 12PX ditambah min 2PX hasilnya 10 Dan 20 tambah 10 hasilnya 30 Sehingga PXE atau harga keseimbangan pasar berjenis barangnya Adalah 3 Itu yang untuk PXE-nya Selanjutnya untuk PYT-nya atau harga keseimbangan pasar yang kedua Itu kita masukkan satu fungsi atau satu persamaan yang tadi Boleh pakai yang persamaan dua Tapi di sini saya menggunakan persamaan satu Setelah itu kita masukkan PX-nya itu dengan 3 Dengan 3 baru kita kalikan Yaitu 18 dikurang 2PY sama dengan 10 Di sini minus 2PY sama dengan 10 18 di bawah ke belakang menjadi minus 18 Sehingga min 2PY sama dengan min 8 Dan PY atau harga keseimbangan pasar berjenis barangnya Yaitu adalah 4 Sampai di sana Apa sudah jelas? Oke, gimana teman-temannya? Kelas 1H ada pertanyaan sampai di sini Sudah mulai bingung ya Itu apa maksudnya PXE dari Evi? Apa itu PY? Ya udah gak apa-apa Nanti dipelajari lagi Oke lanjutkan Evi Abis ini tahapan berikutnya apa? Tahapan selanjutnya kita cari kuantitas Dari kedua jenis barang yang pertama Nah kita masukkan di sini fungsi dari Di sini saya menggunakan fungsi permintaannya Yaitu 5 dikurang 2PX ditambah E Nah karena PX dan P sudah diketahui tadi Maka kita masukkan saja di sini Sehingga yaitu 5 dikurang 6 ditambah 4 Sehingga QSE atau kuantitas keseimbangan pasar Dari jenis barangnya yang pertama Yaitu adalah 3 Selanjutnya sama juga untuk yang menarik Kuantitas keseimbangan pasar yang kedua Kita masukkan juga substitusikan Dengan fungsi permintaan yang kedua Ini kita masukkan fungsinya Karena tadi juga sama Sudah diketahui PX dan PY nya Kita masukkan ke sini Lalu kita jumlahkan dan kurangkan Sehingga kuantitas barang Keseimbangan pasar 2 jenis barang yang kedua Yaitu adalah 5 Nah sampai di situ Setelah itu karena sudah semua diketahui Maka harga dan kuantitas keseimbangan barang pertama Yaitu 3,3 Selanjutnya harga dan kuantitas keseimbangan pasar yang kedua Yaitu 4,5 Sampai di sana Bapak Sampai di sana Bapak yang kurang jelas Bisa ditanyakan Oke jadi sebenarnya Luaran atau hasil dari perhitungan keseimbangan pasar 2 jenis barang itu adalah Harga dan kuantitas keseimbangan untuk barang pertama Dan juga harga dan kuantitas keseimbangan untuk barang kedua Artinya gini Misalkan ada suatu barang A gitu kan Kalau sebelum ini kan kita hanya menghitung keseimbangan pasar untuk satu jenis barang aja kan Meskipun ada yang sebelum pajak dan sebelum subsidi Atau juga setelah pajak dan setelah subsidi Jadi itu hanya untuk satu barang aja Nah sekarang di pasar itu muncul lagi barang substitusinya dia Atau substitusi dari barang A Nah jadi dalam konsep kesimbangan pasar selain faktor lain Maka kehadiran barang substitusi atau barang komplementer Itu akan mempengaruhi juga kesimbangan pasar terhadap barang yang saat ini sudah tersedia di pasar Dan ingat ya itu hubungannya harus hubungan substitusi atau komplementer Jadi nanti ketika kita diberikan soal kesimbangan pasar 2 jenis barang Itu nanti akan ada 2 jenis barang umumnya Kemudian masing-masing barang itu akan punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran Langkah pertama adalah samakan dia antara fungsi permintaan barang pertama Dengan fungsi penawaran barang kedua Nanti itu akan mendapat sebuah persamaan yang masih ada unsur PX dan PY nya Atau P1 dan P2 Kemudian langkah kedua samakan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran barang kedua Nanti itu akan mendapat persamaan kedua dengan variable yang ada PX, PY atau P1, P2 Itu langkah pertama dari EV tadi Kemudian dari persamaan yang sudah didapat tadi Dua persamaan baru itu Itu disamakan juga Sehingga nanti akan bisa mendapat satu variable Misalkan PX sama PY atau P1 sama P2 Kemudian itu nanti akan dimasukkan ke persamaan yang baru didapat Sehingga dapat P2 nya atau PY nya Ya memang kalau dijelaskan lewat PowerPoint ini kan agak terpecah ya Nanti saya akan buatkan metode perhitungannya dalam sebuah video Sehingga persamaan-persamaan itu akan bisa dipahami Seharusnya EV tadi di soal itu diisi persamaan 1, persamaan 2, kemudian persamaan 3, persamaan 4 Nanti dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu akan muncul persamaan ke 5 Dari persamaan ke 3 dan ke 4 itu akan muncul persamaan ke 6 Selesaikan persamaan ke 5 dan persamaan ke 6 itu nanti dapat satu nilai Satu nilai itu disubstitusikan ke persamaan 5 atau persamaan 6 dapat nilai yang kedua Kemudian nilai kedua 1 dan 2 tadi itu disubstitusikan lagi ke persamaan 1, 2, 3, 4 Nanti akan dapat lagi persamaan nilai atau hasil akhirnya Sehingga nanti luaran dari perhitungan kesimbangan pasar 2 jenis barang itu adalah Harga dan kuantitas kesimbangan untuk barang pertama Dan juga harga dan kuantitas kesimbangan untuk barang yang kedua Artinya setelah barang kedua itu masuk, barang substitusi itu masuk Maka kesimbangan barang pertama ini menjadi berubah Dan juga barang kedua ini juga memiliki harga dan kuantitas kesimbangan yang baru Sehingga nanti jawabannya ada 2 tuh Sehingga titik kesimbangan pasar 2 jenis barang menjadi 3,3 itu untuk barang yang pertama Dan 4,5 itu untuk barang yang kedua gitu Sampai disini jelas alur perhitungannya dulu sebelum nanti saya buatkan videonya Jelas Pak Jelas Pak Yang lain sampai disini jelas ya Jelas Pak Evi bisa lihatkan nggak? Oke di pertemuan ini kita hanya membahas kesimbangan pasar 2 jenis barang saja dulu ya Setelah ini jelas baru kita lanjutkan ke analisis pulang pokok Evi setelah materi ini ada soal lagi? Tidak Bapak Oke coba balik ke halaman soalnya yang pertama Saya rasa ini mudah ternyata kalau dijelaskan lewat pembelajaran daring agak susah ya Mohon maaf ya Jadi karena ini lewat powerpoint jadi kan terpecah-pecah Nah ini soalnya Evi bisa dibuka nggak PPT-nya? Maksudnya kembali ke yang bisa diedit tampilan yang bisa diedit Jangan slide show Jangan slide show Tidak tidak buka Sudah Pak Sudah ya? Kok di saya belum? Nah oke Penyelesaian isi QDX 5-2PX itu titik-titik dalam kurung persamaan 1 Bisa nggak Evi? Nah itu Nah itu ya Nanti dari soal kan kita dapat 4 persamaan ya Nah itu isi titik-titik itu di Di Apa namanya? Sudah Evi? Sudah diisi ya? Sudah Pak Di saya kok belum terlihat? Oke kemudian di QSX min 5Y itu isi persamaan 2 gitu Sudah? Kemudian QDY sama dengan 6 plus PX itu isi persamaan 3 Kemudian QSY sama dengan min 4 min PX itu persamaan 4 Oke Sampai disini teman-teman yang lain jelas ya Itu 4 persamaan dapatnya dari soal ya Jadi nggak usah diperhatikan itu persamaan datangnya dari mana Itu datangnya dari soal Sampai disini jelas nih? Teman-teman yang lain jelas? Jelas Pak Jelas Pak Oke Sekarang langkah pertama dari Untuk menyelesaikan kesempatan pasar 2 jenis barang ini adalah Selesaikan persamaan 1 sama persamaan 2 Sehingga QDX sama dengan QSX Itu langkah pertama Kemudian langkah keduanya adalah Selesaikan yang persamaan 3 dan persamaan 4 Berarti QDY sama dengan QSY Sampai disini jelas? Jelas Pak Nanti persamaan 1 dan persamaan 2 itu akan menghasilkan persamaan baru Yaitu persamaan 5 Terus persamaan 3 dan persamaan 4 itu akan menghasilkan persamaan baru Yaitu persamaan 6 Evi bisa ke slide berikutnya nggak? Nggak Jadi persamaan nah ini Yang QDX min sama dengan QSX itu adalah penyelesaian untuk persamaan 1 Sama dengan persamaan 2 Sehingga nanti yang 6PX min 2PY itu akan menjadi persamaan 5 Bisa diganti nggak Evi? Jadi persamaan 5 Teman-temannya yang perhitungan QDX sama dengan QSX itu Saya nggak perlu jelaskan ya Itu adalah matematika saat sekolah dulu Jadi silakan diselesaikan dengan matematika biasa Nah jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 Kita akan dapat persamaan baru yaitu persamaan 5 Sampai disini jelas? Oke Kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 3 Di sebelahnya Itu kita akan dapat persamaan 6 Sehingga QDY sama dengan QSY itu akan menghasilkan persamaan 6 Oke Sampai disini jelas dulu teman-teman yang lain? Jelas Jelas ya? Oke Langkah berikutnya apa kira-kira? Langkah berikutnya apa? Subkitusi Nah kan kita harus mencari PX sama PY itu kan Kan kita harus mencari PX dan PY itu kan Berarti kita harus selesaikan persamaan 5 dan persamaan 6 Jadi substitusikan persamaan 5 dan 6 untuk mencari PX1 gitu aja deh Eh Evi gak usah di si PXE nanti temannya bingung PX1 gitu aja Nah substitusi ini kan apa namanya gak usah saya jelaskan ya Ini kan biar PX atau PYnya hilang kan kalian bisa memilih mau menghilangkan PX atau menghilangkan PY kan gitu Nanti tinggal dipakai matematika biasa gitu ya Jadi dari sini Evi mencari PX ya PX1 itu dapatnya adalah 3 Kemudian dari 3 ini nanti kita substitusikan ke persamaan 5 atau 6 Jadi kalian pilih salah satu untuk mendapatkan nilai dari PYnya Karena tadi persamaan 5 dan 6 kan ada unsur PX, PY ya Karena PXnya udah dapet maka kita ganti, sorry substitusikan PX itu ke persamaan 5 atau 6 untuk mendapatkan PY Jadi PXnya itu 3 kemudian PYnya itu 4 gitu Sampai di sini jelas? Jelas Pak Jelas Pak Oke terus langkah berikutnya setelah ini apa? Langkah berikutnya setelah ini apa? Setelah dapat PX, PY dari persamaan 5 dan 6 langkah berikutnya adalah? Masukkan ke studi Masukkan ke mana tuh? PY dan PY Ke? Ke persamaan semula Ya jadi masukkan ke persamaan semula ya Persamaan yang 1, 2, 3, 4 itu tadi Jadi kalian bisa pilih mau persamaan ke 1, persamaan ke 2 Atau persamaan ke 3 atau persamaan ke 4 gitu ya Jadi nanti yang PX, PY itu kalian bisa masukkan ke persamaan 1 atau 2 Untuk mencari harga dan kuantitas untuk barang pertama Atau ke 3, 4 untuk mencari harga dan kuantitas untuk barang yang kedua gitu Oke udah selesai Sehingga hasilnya nanti ada 2 Sehingga titik kesimpangan pasar untuk 2 jenis barangnya menjadi 3,3 itu untuk barang pertama dan 4,5 itu untuk barang yang kedua gitu Gimana? Sampai disini? Bisa dipahami? Bisa Pak Ya jadi nanti saya akan buatkan video perhitungan ya Untuk kesimpangan pasar 2 jenis barang ya Evi berikutnya materinya apa? Di bawah slide nomor 9 ini apa? Analisis pulang pokok Oke nanti minggu depan deh analisis pulang pokok ya Agar bisa satu-satu dipahami Sekarang Salma bisa presentasi lagi nggak? Ditampilkan materinya Salma Yang kesimpangan pasar 2 jenis barang aja yang perhitungan aja Halo Salma Salma atau Dea bisa ditampilkan presentasinya yang perhitungannya aja deh Sebentar Bapak Perhitungan ya semoga sinyalnya udah bagus Perhitungannya aja nggak usah materinya lagi Silahkan Evi bisa ditutup presentasinya Nanti kirim powerpointnya ke grup kelas ya Baik Bapak Oke sekarang kita kelihat soalnya Salma seperti apa ya Oke Soalnya Salma Oh ini sama ya Sama dengan Evi ya Sama Oh bisa sama ya Wah berarti Ini nyarinya sama-sama dong ya Sebelumnya udah pernah jalan soalnya ini Pak Makanya ini yang dipakai presentasi Oh gitu Sebenernya udah sama Nah diselesaikan juga sama Evi soalnya gitu Oh gitu Oke deh nggak apa-apa Nanti saya Berarti soalnya satu aja ya Salma ya Contoh soalnya satu aja Halo Salma atau Dea berarti contoh soalnya satu aja Ini untuk kesimbangan pasarnya Iya Pak Oh ya deh Kalau udah sama Ya kalau udah sama berarti ya Nggak usah diulang lagi Jadi nanti untuk video berikutnya Saya akan kirimkan untuk contoh perhitungan ya Dari kesimbangan pasar doa jenis barang Jadi minggu depan Karena Evi dan Dea dan Salma Sudah buat presentasi untuk analisis pulang pokok Dan tadi Salma dan Dea belum presentasi Jadi untuk minggu depan yang presentasi analisis pulang pokok Itu adalah Salma dan Dea Ya jadi untuk apa namanya memberikan kesempatan Karena sudah buat PPT susah-susah Dan belum dapat presentasi Jadi Salma dan Dea akan presentasi lagi minggu depan Dan Evi juga bisa membantu Kalau misalkan Salma dan Dea kembali bermasalah Tapi kalau sampai minggu depan nanti Apa namanya Misalkan ada masalah lagi Nanti kita ganti lagi minggu depan Agar teman-teman yang lain dapat presentasi ya Oke sampai disini ada pertanyaan dulu Teman-teman kelas 1H Untuk kesempatan pasar 2 jenis barang Gimana? Tidak Tidak ada ya? Oke Jadi nanti saya akan berikan video terkait perhitungannya Kemudian tugas ya saya berikan ke teman-teman kelas 1H Karena kondisi belajar daring kan saya nggak tahu kondisi masing-masing ya Apakah sudah belajar atau tidak Jadi saya berikan tugas Untuk masing-masing teman-teman kelas 1H ya Masing-masing individu di kelas 1H ya Tugas pertama itu adalah Coba cari materi tentang analisis pulang pokok Apa itu analisis pulang pokok? Kemudian manfaatnya apa? Dan rumusnya Oke itu soal pertama Kemudian soal kedua adalah Carilah contoh dari analisis pulang pokok Dan jawab soalnya Jadi buat pertanyaannya Cari contoh soalnya Kemudian isi jawabannya Itu dibuat di buku catatan Oke Sampai disini ada pertanyaan Dari teman-teman kelas 1H Untuk materi minggu depan Tidak Tidak ada ya Jadi yang presentasi minggu depan Itu masih Salma dan Dea ya Dan juga dibantu oleh Evi Mudah-mudahan Kendala non teknisnya sudah hilang Nanti minggu depan kita bahas materi Analisis pulang pokok Jadi kesimpangan pasar Sudah selesai Dan akan saya berikan juga video perhitungan ya Agar lebih jelas Nanti minggu depan materinya adalah Analisis pulang pokok Atau break event point Atau BEP gitu Oke jelas untuk materi minggu depan Dan tugasnya ya Silahkan dibuat untuk Silahkan dibuat untuk masing-masing Mahasiswa di kelas 1H Oke Kalau tidak ada pertanyaan lagi Saya ucapkan terima kasih ya Sudah berkenan ikut kuliah Semoga selalu sehat Selamat menikmati